Kami tidak akan diam, kenapa? Karena buat kami amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah tuntutan daripada iman Orang aku beriman, tapi tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar dipertanyakan keimanannya Melalui kesempatan yang mulia ini, mengingatkan kepada diri saya, kepada para jamaah Dan mengajak kepada para ulama, wahai para ulama Berhentilah bertikai Berdebat persoalan-persoalan furu, persoalan-persoalan cabang yang tidak kunjung selesai Bersatulah kalian semuanya, karena ini tantangan bukan di sepanjempol lagi Ancaman agama, ancaman yang akan merusak Islam dan umat Islam sudah di depan mata Baik jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Seperti sudah disampaikan ya Di media sosial Kajian kita malam ini akan membahas seputar Bagaimana Islam membimbing manusia ketika manusia mendapatkan musibah Kurang lebih itu ya Tapi sebelumnya, perkenankan saya kesempatan ini untuk memberikan komentar Kepada mereka pelaku kedoliman Pelaku kedoliman yang makin hari bukan semakin insab Semakin bertobat, memperbaiki diri Tidak justru makin hari kok semakin jor-joran gitu Dari Kelakuan mereka ya Yang Secara biadab banget Biadab saya katakan itu Memperlakukan Habib Rizik Menahan beliau Memenjarakan beliau Menyiapkan puluhan tuduhan berlapis kepada beliau Membunuh jamaahnya 6 orang Kemudian Memberikan Penetapan status EPI sebagai organisasi teroris Bukan cuma membubarkan Tapi juga Memberikan merek teroris Kemudian Menutup paksa pesan trennya di Megamendung Membekukan aset keuangan umat Yang dipercayakan di EPI Segala macam Eh sekarang Tambah kumat lagi Mereka sudah tutup palu Untuk menetapkan Fitnah yang kelihatannya Tidak puas-puas gitu Kepada HTI Yang ditetapkan Sebagai Harokah Yang sederajat dengan PKI Jadi Saya melihat ini Tidak bisa diam Karena Kita punya iman Berulang kali saya katakan Saya bukan Anggota EPI Tetapi Karena Islam yang saya pelajari Adalah Islam yang Dari para mufasir Dari para muhaddis Islam yang bersanad Dari para ulama yang muktabar Langsung kepada para sahabat Langsung kepada Rasulullah SAW Nah Islam yang kami pelajari itulah Yang membuat Kesimpulan Bahwa mereka adalah Saudara kami Bukan cuma saudara Bahkan mereka idul adalah Tubuh kami Seperti itu Membunuh mereka artinya Membunuh kami Bahkan membunuh seluruh umat Islam Memfitnah mereka artinya Sama dengan memfitnah kami Bahkan membunuh Memfitnah seluruh umat Islam Itu makna daripada Innamal mu'minuna Ikhwah Sesungguhnya Mu'min dengan mu'min itu adalah Saudara Itulah yang dimaksud Dengan hadis nabi Muslim dengan muslim itu Laksana Satu tubuh Kaljasadil wahid Jadi jangan kira Saudara-saudara kami yang dibunuh Demikian sadis Demikian biadab Sampai Ini si perutnya Sampai Kelihatan kosong Begitu Organ tubuh itu Terus dianggap Kami akan diam Tidak Jangankan hanya Perbedaan organisasi Kami ini dididik Untuk tetap bersaudara Meski berbeda Madhab Berbeda harokah Dan persaudaraan kami Tidak bisa dipisahkan Dengan Batas wilayah Benua Lintas negara Tidak bisa Kami ini satu tubuh Paham gak Gitu kan ya Pada jamah ya Itu Islam yang benar Yang diajarkan Dalam Rasulullah Itu seperti itu Nah atas dasar itu Kepada mereka Siapapun Orang-orang yang Dolim Orang-orang yang Jahat Orang-orang yang Biadab Yang kejam Terhadap Islam Dan umat Islam Saya ingin mengingatkan Yang pertama Kalian itu sudah Menabrak dua ayat Sekaligus Satu surat Al-Buruj Ayat Sepuluh Kata Allah Innal ladina Fathanul mu'minina Wal mu'minat Sesungguhnya Orang-orang yang Memfitnah mu'min Laki-laki Dan mu'min Perempuan Kemudian mereka Tidak bertobat Kata Allah Maka buat mereka itu Ancamannya Neraka jahat Dan bagi mereka itu Siksa yang nanti Akan membakar Luar biasa Tanpa henti Yang kedua Surat Al-Ma'idah Ayat 32 Ayat 32 Allah Ta'ala Berfirman Min ajli Lalik Katabna Ala Bani Israel Annahu Man kotala Nafsan Bigori Nafsin Au Fasadin Fil Arodi Faka Anama Kotal Nasa Jami'a Atas dasar itu Kata Allah Aku telah tetapkan Satu Keputusan Kata Allah Kepada Bani Israel Tapi kemudian Di dalam Tafsir Ibn Qasir itu Ada sahabat Pada bertanya Apakah hayat ini Berlaku Hanya untuk Bani Israel Dijawab Tidak Ini berlaku Juga untuk kita Apa maknanya Siapa saja Yang membunuh Jiwa Tanpa Dibenarkan Oleh hukum syarat Kan ada yang dibenarkan Oleh hukum syarat Kisos Membunuh Tanpa hak Begitu Bukan karena Melakukan Perusakan Di bumi Maka kata Allah Faka'anama Kotal Nasa Jami'a Maka seakan-akan Dia membunuh Seluruh Penghuni Dunia Jadi Anda itu Bukan membunuh Enam orang Anda telah Membunuh Faka'anama Kotal Nasa Jami'a Karena Anda telah Membunuh Orang-orang Yang tidak Bersalah Mereka tidak Bersalah Justru mereka Sedang melakukan Kegiatan mulia Mengawal Ulama Mengawal Duriyahnya Rasul Sepulang dari Kegiatan Ceramah Keagamaan Seperti itu ya Para jamaah Jadi Saya mengingatkan Bahwa Sekali lagi Anda telah Menabrak Dua ayat ini Memfitnah Dan membunuh Sekaligus Ancamannya Sudah jelas Dan ini bukan Saya yang bilang Ini Allah yang Berfirman Jelas Saya ingin ingatkan Jabatan kalian Terbatas Umur kalian Juga terbatas Tempat kalian Kembali Kalau tidak bertobat Juga sudah Jelas Jahannam Sementara Sementara Para aktivis Islam Umat Islam Para ulama Yang dikriminalisasi Kemudian Para Aktivis Yang dibunuh Yang dipenjara Tanpa salah Tempatnya Sudah Dinyatakan Allah Jannah Surga Takbir Allah Begitu Jemaah sekalian Dan Kami tahu Target kalian itu Apa Melakukan itu Semua Kepada umat Islam itu Kami tahu Targetnya Satu Kalian itu Punya cita-cita Supaya kami itu Murtaad dari Islam Demi Allah Kami sudah tahu Diberitahu oleh Allah Bahwa kalian Memperlakukan itu Semua kepada kami Targetnya Supaya kami Murtad Meninggalkan agama Maka malam ini Saya jawab Demi Allah Agama ini Taruhannya adalah Hidup dan mati Tidak akan Kami lepaskan Islam ini Tidak Lebih baik Kami lepas Dengan semuanya Asal Jangan lepas Dengan agama Ya Begitu kan Yang kedua Kami juga tahu Bahwa kalian itu Bekerja Ada yang mengendalikan Ya Kekuatan asing Dan asing Di belakang Yang menghendaki Apa Agar kami Bungkam Kami tahu Targetnya adalah Waling tidak Kami diam Maka malam ini pun Kami jawab Tidak Karena Rasul kami yang telah Memerintahkan Kami tidak akan Diam Membiarkan Kemungkaran Ya Dari kemungkaran Yang kecil Apalagi Kemungkaran Yang besar Dari kemungkaran Yang dilakukan Oleh masyarakat Biasa Apalagi Kemungkaran Yang dilakukan Oleh penguasa Kami tidak akan Diam Kenapa Karena buat kami Amar ma'ruf nahi mungkar Itu adalah Tuntutan daripada Iman Orang aku Beriman Tapi tidak Mau amar ma'ruf nahi mungkar Dipertanyakan Keimanannya Ya Pemahaman ini adalah Kami dapati Dari Al-Quran Pemahaman seperti ini Kami dapati Dari Rasulullah Melalui kitab-kitab Para ulama Yang muhlis Ulama-ulama Salaf Ulama-ulama Salafus soleh Ya Dari ulama-ulama Akhirat Jelas Semara jemaah Jadi Kita ini Saudara Ya Masya Allah ini Tambah Tambah Menjadi-jadi ini Orang-orang ini Coba bayangkan Pada jemaah Sudah tadi Ini yang baru-baru lah ya Dalam jeda kita Tidak bertemu Dua minggu ini Sudah lahir Macem-macem Undang-undang Sudah tuk palu Tuk gitu HTI Sama dengan PKI Padahal HTI Siang malam Mendakwahkan Agar manusia Menyembah Allah Apa Liuharrirakum Min ibadatil ibad Ila ibadatir Rabbil ibad Ibu Tahr itu Datang untuk Memerdekakan manusia Agar jangan jadi Hambanya Makhluk Tetapi menjadi Hamba Tuhannya Makhluk Yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sedangkan PKI Itu menolak Adanya Allah Sebagai Tuhannya Makhluk Tapi ini Disamakan Berikutnya Ada lagi Undang-undang ini Sudah disahkan juga Sudah dituk palu Apa Melalui SKB Tiga Menteri Ya Bahwa Mulai saat ini Sekolah-sekolah Negeri Tidak boleh Mewajibkan Adanya Seragam Yang Bernuansa Madrasah Agama Tertentu Bayangkan Kalau Madrasah Negeri Sanawiyah Negeri Aliyah Negeri Disitu tidak Boleh ada Peraturan Harus tutup Aurat Murid bisa suka-suka Makin kacau Nggak ini Berikutnya Keluar lagi Peraturan Mulai saat ini Kedepan Diizinkan Dibolehkan Yang ajar Di Madrasah Madrasah Dinia Mereka Yang beragama Di luar Islam InsyaAllah Ya Allah Ya Rab Saya Melalui Kesempatan Yang Mulia Ini Mengingatkan Kepada diri Saya Kepada Para jamaah Dan Mengajak Kepada Para ulama Wahai Para ulama Berhentilah Bertikai Berdebat Persoalan Persoalan Furu Persoalan Persoalan Cabang Yang tidak Kunjung Selesai Bersatulah Kalian Semuanya Karena ini Tantangan Bukan di sepanjempol Lagi Ancaman Agama Ancaman Yang akan Merusak Islam Dan umat Islam Sudah di depan Mata Mari Bersatu Ya Mari Sing-singkan Lengan Baju Jangan Cuma Membaca Kitab Secara Teoritis Tapi Kaitkan Dengan Fakta Karena Memang Kitab Yang ada Di pesantin Itu Tujuannya Untuk Diaplikasikan Dalam Kehidupan Nyata Di Masyarakat Sudah Sudah Saatnya Baik Jamah Yang Dirahmati Allah Barangkali Itu Untuk Sikap Yang Perlu Saya Tegaskan Sekurang-kurangnya Para Jawa Supaya Nanti Kalau Saya Mati Ini Ada Jawaban Ketika Saya Di Alam Kubur Ditanya Berikutnya Siapa Saudaramu Saya Kan Harus Jawab Al-Muslimuna Wal-Muslimat Wal-Mu'minuna Wal-Mu'minat Ikhwani Jelas Marajamah